Assalamualaikum Assalamualaikum Poh Neng Hei Ibu Dewan Hei Bu Gimana nih Poh Neng apa kabarnya Alhamdulillah Bu Apa nih yang rame di warung sini atau favoritnya favoritnya siput Ibu mau nyobain ciput Saya dulu sering sih nyobain Ada ciput biasanya saya nyobain Dipucungin Ada di kuningin juga kayak pernah Karena saya pengen nyobain dah Takut buatan Poh Neng Pucung campur kunyit Wih nanti Amin 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 Ya ampun Poh Neng ini Bener dah Mantep banget Tadi saya udah baca berita Di Indik Jabar katanya Ibu habis nantriin apa ke rumah tadi Oh itu Tadi tuh Saya beserta Petua DPD Kota Bekasi Petua DPD PAN Kota Bekasi Dan Sekretaris Komisi 4 DUEFI Menyerahkan bantuan dari Ibu Haja Intan Fauzi Berupa Ventilator dan Oksigen untuk RSUD Kota Bekasi Ventilator apaan ibu? Ventilator itu berfungsi untuk bantuan pernapasan Bantuan pernapasan untuk pasien yang benar-benar membutuhkan bantuan Seperti mungkin disini Sekarang kan banyaknya pasien COVID-19 Jadi mungkin pasien COVID-19 itu sangat membutuhkan ventilator tersebut Jadi Diringkan Dari Komisi 9 DPR RI Mengirimkan alat bantuan tersebut Selain itu kegiatan Budewan apa? Di Komisi berapa Budewan ya? Komisi 1 Kebetulan hari ini Komisi 1 itu mengadakan rapat dengan beberapa Beberapa dinas Perihal PDA Berkah ya po Neng Dengan adanya Hutan bambu Hutan bambu ini Jadi warga-warga sekitar sini Bisa berjualan Bisa Apa saja Pokoknya rame dah jadi berkah Pokoknya mau makan apa saja disini bisa bu Oh gitu? Makan kojala dua Makan tapeuli Pokoknya semua makanan kampung ada di sini Jadi setiap hari atau setiap hari libur? Kalo Sabtu Minggu aja yang rame Yang rame Kalo yang hari-hari biasa Sejak pandemi kiri ya datang Satu dua Satu dua Satu dua Satu dua Nasional di tes sini Salah jaga jarak ₱ ��들이 Peminta stream Apa lanku New normal Jadi masyarakat udah boleh mulai dateng lagi Be����wan tadi udah kliimensi baka Gimana pendapatan tentang hutan bambu nih di kampung saya Ini ciri khas kota Bekasi ya Ada pohon bambu Disini kelihat bermacam-macam pohon bambu Dan juga jadi tempat masyarakat bisa rekreasi, bisa wisata kuliner, bermantaat juga. Bagi anak-anak tadi saya lihat ada wifi gratis, mereka bisa belajar. Tapi harus di, ini juga sih anak-anak jangan sampai diawasi, jangan sampai maksudnya kelewat. Tapi ini banyak sampah ya, banyak sampah, ada bau-bau tidak sedap juga. Saya colek juga nih Dinas LH tentang kali di sekitaran hutan bambu, banyak sampah-sampah yang banyak, ada bau-bau kurang sedap, mohon di koreksi lagi ya. Saya colek nih ya, kadis Dinas LH, tolong diperhatikan. Kiputnya sedap banget, jujur dah sedap. Dulu saya pernah makan ini buatan mertua saya. Nah ini buatan poneng nggak jauh beda sama buatan mertua saya, jadi nggak bau lumpur, pokoknya mantep deh. Alhamdulillah. Nah ini saya makan punya ibu? Nggak apa-apa. Kapan lagi makan sama anggota Dewan ya? Saya mau bawa pulang nih. Boleh, 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 boleh. Pasti ketagian deh, pasti ketagian. Agak susah bu makannya ya bu. Hai guys, mumpung ada ibu Dewan nih. Ibu Dewan udah ngerasain ciputnya poneng. Yang di rumah harus kesini ke hutan bambu. Tetap diperindah lagi sama ibu Dewan. Mudah-mudahan dengan datangnya ibu Dewan Amina, hutan bambu semakin terkenal di kota Bekasi. Semakin banyak pengunjung lagi. Biar berkah dah kampung saya ya. Sekian terus poneng di Inijabar channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.